Intro Nanti beliau akan membacakan pernyataan sikap kita terhadap aksi damai kita Teman-teman dengarkan baik-baik, setuju? Intro Oke, ya saya sebagai Ketua Serikandi Berdikumala Sari Di sini akan menyatakan pernyataan sikap KKB Papua terus melakukan pembantayan Tidak hanya anggota TNI dan Polri, warga sipil juga turut menjadi korban Terbaru 8 pekerja Palapa Timur Telematika Tewas setelah disembak oleh KKB Papua Pembentukan daerah otonomi baru Papua adalah salah satu solusi kebijakan pendukung Untuk kepentingan strategis nasional dalam rangka pengopokan NKRI Percepatan pembangunan kesejahteraan rakyat Sehingga masyarakat Papua dapat merasakan manfaatnya Aksi teror oleh kelompok kriminal bersenjata KKB di Papua terus berpulang-pulang kali Masyarakat diharapkan dapat mewaspadai kelompok proksi yang memanfaatkan situasi konflik NGO-NGO yang pendanaannya dari luar negeri dan aktivis seperti Usman Hamid dan Verone Gakoman Juga dianggap sebagai bagian dari proksi tersebut Dimana baik secara sengaja maupun tidak sengaja Masuk dalam perangkap kepentingan asing Pada hari Jumat 11 Maret 2022 Kompok yang mengatasnamakan aliansi mahasiswa Papua Melakukan aksi ujung kata Yang provokatif dan anarkis di depan kementerian dalam negeri Aksi tersebut mengakibatkan Satu orang perwira polisi mengalami luka di kepala Setelah dipukul benda kumpul oleh peserta demo Aksi tersebut mengakibatkan Satu orang perwira polisi mengalami luka di kepala Setelah dipukul benda kumpul oleh peserta demo Aksi tersebut bahkan tidak mengantongi izin Dan memaksa masuk ke lokasi objek vital atau istana negara Pemerintah memberi kebebasan berserikat dan berkumpul Yang menjadi hak asasi manusia Namun apa yang diperlihatkan terhadap saudara-saudara kita Dari POK yang mengatasnamakan aliansi mahasiswa Papua kemarin Telah mencederai hak itu sendiri Oke, ya terima kasih Setelah penglihatan dan pendengaran saudara Kusman Hamid Ketika ada kelompok tertentu yang jelas-jelas tidak memiliki izin Selalu berkulang-kulang menyampaikan pendapat di muka umum Lalu melakukan kelompok kasih terhadap aparat keamanan Sehingga aparat keamanan bertindak tegas terukur Namun dipremik itu sebagai tindakan represif dan melanggar hak Kami menyarankan kepada saudaraku Kusman Hamid Bahwa kebebasan hak tidak bisa dijadikan pembenaran berkuat keonaran Sebab kebebasan berekspresi itu tidak sebebas-bebasnya Hak bisa dibatasi oleh kepentingan nasional Asalkan tidak diskriminatif Jangan sampai kami ragu terhadap kecintaan tanah lahir Anda Jangan sampai kami ragu terhadap keluarga negaraan Anda Karena kami tahu Anda adalah insan manusia dari salah satu sungguh bangsa Yang dibalut oleh negara kesatuan Republik Indonesia tercinta Oleh karena itu dasar prinsip hak equity Keadilan, dignity, dignity, martabat Dan humanity, kemanusiaan Dan kami dari Laskar Merah Putih menuntut sebagai berikut Satu, menukung pemerintah dalam pembentukan DOB Tanah air kaudara kita di Papua Dari kesejahteraan rakyat Papua Dua, kami menuntut organisasi non-pemerintah Yang mendapat aliran dana dari luar negeri Seperti Amnesty International, Indonesia Saudara Kusman Hamid Cahen Serta aktivis dan NGO lainnya Agar tidak menjadi proksi yang punya kepentingan asing Yang melanggar prinsip-prinsip hak kehadilan Atau cenderung memihak KKB Sehingga terkesan diskriminatif dan standar ganda Yang berdampak kepada situasi keamanan Yang mengakibatkan jatuh korban sivil yang banyak Ketiga, kami mendukung BNI Poli Untuk melakukan pindakan tegas dan terkukur Terhadap kelompok-kelompok yang mengajak Kebutuhan NKRI di Indonesia Keempat, proses hukum melakukan Dalam pimpinan PHK, atli ungeras Di depan kemenegeri Yang telah berbuat anarkis dan memaksakan kehendak Yang merupakan pelanggaran HAM Sehingga mengakibatkan korban dan mengganggu Kepentingan hak dasar orang lain atau masyarakat NKRI, harga mati Tolong Papua, saudara kami Amnesty International, jangan provokasi saudara kami NJU ASI, jangan jadi diprovokasi Proses hukum dan energi Tolong, tolong, tolong Amnesty sekarang juga Tolong, tolong, tolong Amnesty Tolong, tolong, tolong Amnesty sekarang juga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera buat kita semua di harga sebesar Laskar Merah Putih dan beberapa wilayah yang tergabung dalam aksi nama ini dalam hal ini saya hanya menegaskan bahwa organisasi kami adalah berbasis jelas kepentingan kami adalah suara dari masyarakat kepentingan ayah saya adalah individu yang bisa diperintir untuk kepentingan seberintir orang saya berharap suara kat setelah kawasan undang terifuri adalah bagian dari personil yang diatur dalam tatangan kehidupan bernegara yang diurus dalam undang-undang Anda berupahami itu Anda juga bawah internasional dalam penyelitian terima kasih 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 Oleh ketua-ketua saya yang sangat saya hargai Ada ketua MADA DKI Jakarta Haji Agus Salim Ada abang kita juga ketua harian Jack Newa Ada abang kita juga Bang Wahyu Bang Wahyu, ketua harian ya Bang? Ketua harian, nah ini pentolan-pentolan di DPP Pasar Merah Panglima kita, dari DKI, Pangda kita Mak Daeng Adi Ini pentolan-pentolan yang sangat saya hargai senior-senior saya Dan kebenaran saya disini sebagai ketua Serikandi Laskar Merah Putih Seluruh Indonesia, mewakili seluruh wanita seluruh Indonesia Dan ini adalah sisi lain saya dari seorang pengacara, seorang artis Dan saat ini saya juga aktif di Ormas Laskar Merah Putih Nah mungkin abang dulu bisa dibuka Bang Agenda hari ini Bang bisa dijelaskan? Tidak, kemarin Baik, terima kasih atas kehadirannya Hari ini Laskar Merah Putih DKI Jakarta Juga ada Laskar Merah Putih dari Provinsi Jawa Barat dan Banten Hari ini kita melakukan aksi damai Aksi damai terkait dengan adanya NGO-NGO asing Yang disopong oleh asing yang ingin mengguncang, yang ingin merongrong kedaulatan NKRI Kami sebagai anak bangsa, apa yang sudah disampaikan oleh Ketua Serikandi Mabes LNP di Indonesia Ibu Berbi bahwa kita menolak keras adanya NGO-NGO asing yang ada di Indonesia Kami tahu dan kami sudah banyak mendengar informasi bahwa adanya NGO-NGO asing yang ada di Indonesia ini Terlalu banyak mencampuri urusan kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia Karena dari itu Ibu Berbi sebagai bagian dari keluarga besar Laskar Merah Putih DKI Seluruh Indonesia, menyatakan sikap menolak keras adanya NGO-NGO asing yang ada di Indonesia Kedaulatan kita selalu diobok-obok oleh antik-antik asing Dan kenapa ada di Amnesty? Karena Amnesty ini adalah bagian juga dari yayasan NGO yang ada di Indonesia Usman Hamid dan dekan-dekan terlalu banyak mengeluarkan setelah skaten Yang cenderung untuk provokasi terkait adanya pelanggaran-pelanggaran HAM Mereka tidak melihat sisi lain bahwa aparat teknikori sudah bekerja maksimal Secara tegas dan terunggur terkait dengan keamanan dan ketertiban yang ada di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia Kenapa Usman Hamid dan dekan-dekan selalu menggoreng yang namanya isu HAM Mereka selalu memframing isu-isu HAM untuk dijadikan jualan kepada lembaga-lembaga internasional Itu kita tidak ingin ya Stop yang namanya memprovokasi, mempropaganda bahwa NKRI adalah harga mati Kami tidak ingin lagi kehilangan jati diri kita sebagai bangsa Indonesia Mungkin dari kami itu yang harus saya sampaikan Ada yang tanda-tanda Alam kita kelasan Cukup Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya terima kasih dengan pengurus Angkat Besar Sudah hadir ada Jawa Barat, Bantan, Tuhan Harian Agang Wahyu, Mbak Berbi, Mbak Pangdaji kita Semoga kita alhamdulillah tadi sudah diterima untuk menyerahkan Bukti supaya beliau jangan lagi mengganggu ketertiban yang ada di negara kita Karena Papua adalah saudara kita Saya berharap penjadian ini jangan lagi di polisi-polisi lagi oleh hok teman-hok teman yang ada di atas Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih